Salam jumpa lagi dalam Alphacode Indonesia, hari ini saya bersama Siska, jadi Siska ini LND practitioner sama-sama dalam grup LND ya, kita punya grup LND yang diprakarsai oleh Pak Triana. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang learner persona, jadi sambil saya siapkan dulu slide-nya ya, jadi semuanya sudah lihat slide-nya learner persona. Yang menarik kenapa saya memilih judul ini dengan Siska, karena kita lihat 3 tahun terakhir, mungkin kalau di luar sana 5 tahun terakhir ya, jadi awal mulanya learner persona ini dari riset ya, paling banyak digunakan dalam pelitian terkait UX, jadi user experience, terutama dalam web development dan marketing. Persona ini sudah sangat ekstensif digunakan untuk 2 hal, jadi yang pertama membantu mendesain produk ya, atau services yang lebih bagus dengan mengenali customer-nya, yang kedua di sini dia membantu meng-craft message yang lebih sesuai dengan audience. Jadi selain membantu dalam desain, prototype, produk ataupun services, dia juga bisa membantu meng-craft message yang benar-benar sesuai dengan audience yang ada. Jadi tanpa lama-lama, langsung saja kita lihat definisinya dulu ya, jadi saya mulai dengan benefit-nya, kemudian nanti ada metodenya, step-stepnya, ada 5 tahapan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai critical factor yang penting diperhatikan ya, di dalam persona ini. Kemudian kita juga melihat jenis-jenis persona yang ada, kemudian case study persona, jadi satu contoh yang mungkin nanti teman-teman bisa gunakan di tempat kerja. Dan yang terakhir ini tentang different type of persona, jadi kita langsung lihat definisinya dulu ya, biar sama-sama persepsinya sama. Jadi persona definition ini saya ambil dari dua ya, dari Julia dan Connie ini, beliau-beliau ini instructional designer yang cukup lama bermain di learner persona. Jadi kalau kita bicara definisi persona di sini, saya ambil tiga kata kunci. Yang pertama dia itu fictional character, fiction, fictional character ya. Yang kedua dia memodel, dia memimik, dia merupakan prototype, representative dari real user. Jadi itu kira-kira definisinya. Jadi di sini nanti persona teman-teman bisa lihat sangat detail banget, bagus banget sih. Kalau bisa diterapkan di LND, terutama untuk training-training yang karakteristiknya tiga jenis. Frekuensinya cukup tinggi, kemudian pesertanya cukup besar, large proportion of learner. Dan yang ketiga adalah dampak ke bisnisnya sangat dekat. Nah kalau bisa itu betul-betul disorot, difokus ya. Kemudian kalau kita lihat contoh-contoh persona, ada dua contoh di sini. Yang pertama Gracie Garnett ya, bisa dilihat contohnya. Jadi Gracie Garnett ini kita lihat contohnya demografiknya. Ini umum ya semua, saya rasa kita semua ada datanya. Learning goal dan task ini TNA versi lama, learning need analysis. Kita udah terbiasa main dengan ini. Environment-nya yes, tapi kita mungkin tidak terlalu menyeluruh ya biasanya. Ini detail. Kemudian responsibility-nya, job description-nya, task analysis-nya di sini ada. Oke. Nah yang kedua ini contohnya menarik banget. Jadi ini nanti bisa dilihat ya image-nya ini dari Julia Huprich ya. Kemudian yang kedua ini saya suka banget, Toby Day ya. Jadi personanya ini kalau menurut saya sudah, baca dulu deh ya. Jadi di sini demografik dia, umur, occupation, status ya. Di sini motivasi dia. Kemudian goal-nya dia. Frustation-nya, apa yang menjadi pain dia ya, frustasinya. Personality-nya, jadi dia pakai MBTI di sini. Teknologi yang dia terbiasa ya, sama biografi-nya. Nah yang menarik persona tadi, satu sama dua, saya suka banget yang kedua ini. Mungkin ini yang disebut persona yang lebih benar lah ya, dalam arti. Kayak kita melihat gunung es ya, jadi surface sama below the surface itu ketangkep semua. Jadi orang ini bukan kita cuma bilang, oh learning goal-nya, learning task-nya ini. Tapi below the surface, motivasi dia untuk belajar, ketakutan dia untuk berubah, atau ketakutan dia tidak bisa mencapai goal atau sukses itu apa? Itu semua digali. Jadi ini menarik banget ya. Nah, benefit-nya apa sih kalau kita bikin learner persona dibandingkan dengan TNA? Jadi ini lebih ke arah, lebih kompleks saya bilang ya, kompleks dan lebih depth, lebih dalam. Yang pasti kita membuat learning itu jadi lebih impactful, karena dia sudah personalize. Yang kedua, kita melihat ada banyak, ada beberapa generasi di tempat kerja sekarang ini. Ada gen X, gen Y, ada gen Z, mungkin baby boomers ada mungkin ya. Itu sendiri menarik. Jadi waktu membuat materi training untuk generasi yang berbeda, ini terutama yang generasinya banyak banget, misalnya millennial, katakanlah 50% atau 87% tempat kerja Anda, nah itu penting banget dibuatkan personanya. Jadi developing persona ini juga membantu quality assurance. Jadi kita punya formalize standar, template, yang menjadi acuan dalam semua tahapan, mulai dari design, development, sampai ke evaluation. Jadi terutama penting banget di tahap dua itu design dan development, supaya dia konsisten dan ada unity. Metodenya, jadi metode learner persona ya, mungkin mirip-mirip waktu rekan-rekan melakukan need analysis ya, cuma di sini kita lihat lebih dalam itu di tahap information gathering dan information analysis-nya. Jadi lima tahapan ini kita customize dari berbagai sumber ya, muncul versi ini. Jadi saya akan membahas dua step, yaitu information gathering dan information analysis. Nanti Siska akan membahas mulai step tiga, write the persona, validate the persona, sama build learning content. Kita langsung lihat yang pertama, information gathering. Nah, waktu kita bicara information gathering, kita fokus dua, yaitu kuantitatif data sama kualitatif biasa kalau di research ya. Jadi yang kita fokus di sini audience analysis, tapi tentu kontekstual. Kita lihat dampak di bisnis unit dan unitnya dia sendiri. Jadi kuantitatif ini contohnya misalnya berapa lama jam belajar peserta per bulannya, mungkin sudah punya data atau ada proyeksi ya dari learning center sendiri. Kemudian persen nasa latar belakang pendidikan tinggi di company ini berapa persen gitu ya, S1, S2, atau SMK, diploma, dan sebagainya. Rata-rata range selama bekerjanya, katakanlah yang sudah bekerja lima sampai sepuluh tahun berapa persen sih, dan sebagainya. Jadi itu demografi ya. Kemudian metode belajar yang mereka sering akses, apakah mereka lebih sering TED, atau TED Talk ya, atau LinkedIn, atau Coursera, atau Udemy, atau YouTube ya. Kemudian topik kategori yang mereka suka consume. Jumlah training yang mereka ikuti tiap tahun, atau history training. Jadi semua data ini penting sekali untuk sebagai basis line juga. Kemudian yang kedua, yang cukup kritikal, kualitatif. Jadi terutama kalau kita mau mengecek yang below the surface, yang tadi ya Gunung Es, kita lihat di bawahnya itu. Jadi di sini bisa menggunakan focus group discussion, individual interview, atau survey, atau bisa dilakukan ke supervisor yang di atasnya, atau learner-nya langsung ya. Cuma hati-hati kalau kita interview level yang paling tinggi, stakeholder, takutnya ada gap. Jadi di situ harus nanti diklarifikasi, harus dikonfirmasi lagi real behavior atau gejala terkait. Supaya lebih jelas ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, information analysis. Jadi di sini kita lihat dua hal, temanya apa sama trend. Jadi tema apa yang muncul waktu menganalisa data kuantitatif dan kualitatif? Misalnya mereka, oh ternyata ini rata-rata generasi Y, millennial, tapi yang senior millennial. Senior millennial kalau nggak salah 28 sampai 35 tahun. Ternyata mereka temanya itu mereka rata-rata suka cluster-cluster apa ya. Kemudian trend ke depannya bisa diprediksi kira-kira berdasarkan pola seperti ini selama 3 tahun mereka sukanya aksesnya seperti ini. Berarti 3 tahun ke depan trendnya akan meningkat atau gimana? Jadi kita harus lihat akumulasinya juga. Nah yang ketiga, keempat, kelima ini nanti langsung dijelaskan oleh Siska ya. Silahkan Siska. Baik, terima kasih Bu Demi. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Demi sebelumnya terkait metode atau step dalam membuat learn-up sona. Nah tadi sudah kita simak bersama ya, kalau step yang pertama itu adalah information gathering, lalu step yang kedua itu adalah information analysis. Nah di step ketiga ini adalah fight the persona. Jadi setelah kita mendapatkan informasi audiens kita seperti apa, lalu kita menganalisis informasi itu, sekarang kita menuliskannya. Menuliskan deskripsi profile dari audiens kita. Nah yang dituliskan ini adalah mungkin di tahap analisis kita menuliskannya masing-masing gitu ya. Si A seperti apa, B seperti apa, sampai Z seperti apa gitu ya audiens kita. Nah di tahap ini kita menuliskannya adalah menuliskan profile yang mewakili semua audiens kita. Jadi profile baru gitu ya. Jadi seolah-olah ada orang baru yang jadi peserta kita. Itu bukan orang baru sesungguhnya ya, tapi orang baru hasil dari analisis kita gitu ya. Jadi secara umum audiens kita itu seperti apa gitu. Nah kadang kan kalau dalam merancang pembelajaran, pasti ada pertanyaan, sebetulnya pembelajaran ini untuk siapa sih? Atau audiens kita, audiens dalam pembelajaran nanti itu siapa gitu. Ada yang pertanyaan itu ya pasti. Nah biasanya jawabnya seperti apa, coba. Yang saya tahu ya, biasanya kebanyakan gitu jawabnya itu cukup dengan contohnya seperti audiensnya itu adalah manager gitu ya. Atau audiensnya itu adalah staff sales, atau audiensnya itu adalah procurement misalkan, atau engineer. Rata-rata yang jawabnya itu kebanyakan tentang jabatannya, atau tentang posisi, atau divisinya, atau bagiannya gitu ya. Cukup dengan itu. Nah ketika kita sudah menuliskan persona, sudah punya, sudah melakukan write the persona ini, kita akan menjawabnya lebih clear, lebih jelas gitu ya, dengan apa? Dengan deskripsi profile itu gitu kan. Jadi kita bisa menjelaskannya lebih kebayang gitu ya. Orang yang mendengarkannya lebih kebayang, oh audiensnya itu seperti ini ya gitu. Jadi awareness terhadap audiensnya itu lebih dapat gitu ya ketika kita sudah menuliskan persona. Nah untuk apa, learning team dalam perusahaan, ini sangat membantu banget ya ketika sudah menuliskan persona gitu ya, deskripsi persona ini. Jadi kalau mau kerjasama dengan yang eksternal gitu, learning konsultan dari luar, tinggal diperlihatkan saja persona dari pembelajarannya itu atau audiensnya itu seperti apa. Jadi lebih mudah gitu ya. Bahkan kalau kita melihat referensi dari luar negeri gitu ya, di mereka itu sudah memberi nama gitu. Jadi setelah sudah ada, setelah write the persona, sudah mendeskripsikan seperti apa gitu ya, profil baru ini, profil audiens ini, mereka itu memberi nama, memberi nama yang mewakili kira-kira seperti apa audiensnya. Memang seperti orang beneran, dikasih nama kayak gitu. Itu katanya untuk mempermudah ketika diskusi selama desain ataupun development gitu. Karena akan sering dibahas kan si hasil persona ini gitu, hasil lepna persona ini. Dan ini di slide kami tampilkan ada beberapa poin gitu ya. Poin yang biasanya atau harus ada dalam deskripsi profil persona. Di sini ada behavior patterns, ada goals, baik long term goals, soft term goal, ada needs, attitude, live opinions, skill, strong context and background, dan masih banyak yang lainnya. Ini ada hanya beberapa poin saja yang kami tampilkan. Nanti di slide selanjutnya kami akan memperlihatkan contoh deskripsi profil seperti apa. Atau tadi di awal mungkin kalau masih ingat ya, Bu Debbie sudah memperlihatkan beberapa slide contoh dari format ketika menuliskan learner persona. Nanti ada contohnya yang lain juga. Itu untuk flight data persona. Selanjutnya kita akan membahas tentang validate data persona. Ini adalah tahapan keempat ya. Hampir selesai nih. Semuanya ada lima tahapan. Nah, di tahapan keempat di sini adalah validate data persona, memvalidasi hasil analisis kita, deskripsi profil yang kita buat itu sudah mewakili belum gitu. Ini wajib banget kita lakukan gitu ya. Karena untuk memastikan kalau memang apa namanya, learner persona yang kita buat gitu ya, profil baru itu memang sudah mewakili real behavior dari audiens yang akan mengikuti pembelajaran kita. Pada siapa divalidasinya, ini bisa divalidasi ke learner-nya langsung gitu ya, perwakilan learner-nya gitu ya. Kalau banyak learner-nya nggak mungkin semua juga gitu kan. Atau bisa juga ke PIC training-nya gitu ya, tim learning dari, apa namanya, dari terponat itu kalau kita sebagai learning consultant, atau bisa juga ke atasannya, ke bawahannya gitu ya, ke stakeholder yang berkaitan dengan audiens itu. Pokoknya yang tahu gitu ya, real behavior mereka seperti apa. Jadi kita konfirmasi dengan tiga pertanyaan ini gitu ya. Apakah mereka pernah ketemu profil orang seperti ini? Jadi ketika kita lihatin orangnya gitu ya, profil orangnya, learner persona baru gitu ya, yang baru ya, learner persona baru, jadi bukan profil salah satu orang dipelihatkan, ataupun semua profil audiensnya dipelihatkan, bukan, tapi learner persona. Nah, hasil dari analisis kita, profil audiensnya seperti apa gitu ya. Apakah pernah melihat ini? Apakah kebayang gitu ya, mereka dengan melihat learner persona yang kita buat? Lalu, apakah ini sudah super aslinya? Yang tadi ya, apakah ini sudah mewakili real behavior audiens-audiens yang ada di dalam pembelajaran kita gitu? Dan yang tiga adalah, apakah ada yang kurang lengkap? Nah, ini biasanya, apa ya, klien atau customer itu jadi terikol gitu ya. Ketika kita memperlihatkan hasil analisis kita, seperti apa, kira-kira gitu ya, profil dari audiens dalam pembelajaran, biasanya jadi ada apa ya, teringatkan gitu ya, ada informasi-informasi penting yang belum disampaikan oleh user gitu ya, berkait audiens pada kita gitu ya, pada learning consultantnya. Itu penting banget untuk kita collect lagi gitu. Makanya, quality data persona ini penting banget gitu. Yang kelima, build learning content. Ini tahapan terakhir ya, untuk kita membuat learner persona. Mungkin sejauh ini kita sudah sepakat ya, kalau learner persona itu kita buat sebagai bagian dari learning lead analysis atau learning lead assessment yang tujuannya agar kita bisa merancang pembelajaran yang lebih cocok yang lebih sesuai dengan profil audiensnya. Nah, makanya kita harus menjadikan learner persona ini sebagai data referensi atau pertimbangan untuk kita merancang pembelajaran gitu ya, merancang memutuskan kontennya itu mau seperti apa sih gitu. Nah, juga kita harus menjaga kalau learner persona ini agar learner persona ini bisa hidup di dalam pikiran setiap orang yang terlibat di learning team kita gitu ya, agar memang apa-apa yang dimutuskan, apa-apa yang dirancang di dalam pembelajaran itu memang sesuai dengan profil audiens gitu. Salah satu caranya, di slide sudah ada beberapa poin gitu ya, disitu diperlihatkan kalau untuk menghidupkan learner persona di dalam proses desain dan development itu adalah dengan berdiskusikannya gitu ya, dengan membicarakannya. Kira-kira dia gitu ya, si A ini kira-kira udah tahu belum ya, datang topik ini atau pengetahuannya sejauh mana. Terus, kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang paling tepat gitu ya, yang paling sesuai untuk dia agar bisa lebih mudah menguasai skill yang ingin ditingkatkan gitu. Nah, disini juga bahasanya, bahasa yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini, apakah mungkin dipahami oleh mereka dan lain-lain gitu ya. Jadi harus terus hidup gitu ya, harus terus dibicarakan. Oke, jadi tadi kita sudah lihat lima tahapan ya. tahapan 3, 4, 5 dibawakan oleh Siska. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang harus diperhatikan waktu membuat persona agar lebih efektif. Jadi disini ada empat ya. Yang pertama, pastikan mewakili major target audience yang ada di company Anda. Jadi makanya tadi dibilang di awal trainingnya dipilih yang frekuensinya tinggi, pesertanya banyak, dan dampak ke bisnis unitnya sangat dekat ya. Kemudian fokus on the major problem, major pains, major needs, dan expectation of the most important user group. Jadi yang kritikal banget di company itu, grup mana yang biasanya langsung terkena. Nah, itu difokuskan di sana. Jangan lupa set a clear user expectation. jadi dua arah, kita udah siapkan ekspektasi akhirnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, describe real people with backgrounds, goals, and values. Jadi nanti personanya ini perlu divalidasi. Apakah benar-benar dia memodel prototype dengan kontekstual real person yang ada atau ini terlalu fiksional gitu loh. Jadi nanti kalau nggak salah di tahap empat tadi metodenya kan ada validation ya. Di sini pentingnya dilakukan supaya kontekstualnya tetap dijaga. Jadi ini critical factornya. Yang berikutnya adalah jenis persona. Jadi ini kita perlu aware aja sih bahwa di kantor, kalau kita bicara ruang training face-to-face, biasanya kan dalam satu training itu katakanlah lima puluh orang, 25 orang pasti campur tuh pesertanya. Nah, di sini katanya kalau persona itu dibagi empat. Ada yang high performing learner. Jadi the one yang aduh self-motivate banget. Dia selalu mau belajar, dia selalu punya curiosity. Yang kedua ini prisioner. Dia terpaksa ikut training karena disuruh. Tapi dia benar-benar kalau bisa nggak ada di situ gitu loh. Jadi kayak tawanan ya. Jadi prisioner ini karyawan yang terpaksa ikut training karena disuruh padahal dia nggak mau. Yang ketiga average employee. The person that knows the skill are important and willing to try jadi rata-rata. Ini cukup banyak ya. Yang ikut aja deh kita belajar, kita coba ya. Tapi dia tidak seaktif, seproaktif yang di atas high performing learners. Yang terakhir ini the vacationer. Jadi employee yang will do anything to get out of work. Jadi vacationer ini dia kayak turis ya. Travel. Dia enjoy aja tapi ya kalau bisa cepetnya selesai dan sebagainya. Dia masih ya fine-fine aja. Yang bahaya itu yang kasihan itu sebenarnya presenter itu yang harus kita bantu. Nah berikutnya Siska akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan apa sering digunakan di dalam learner persona yang bisa Anda gunakan langsung ya. Silahkan Siska. Oke Bina Di. Di sini saya akan menjelaskan tentang question to ask. Tentang beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan untuk kita membuat learner persona. Nah di sini kami membaginya di dalam beberapa bagian. Bisa dilihat ya di slide ada yang dengan information, ada yang goals, ada task to perform, ada 10 points, ada values and motivators, juga ada learning style. Nah di sini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dengan observasi, bisa dengan data-data yang sudah ada di HR misalkan ya untuk data demografik, untuk general information itu sudah ada ya biasanya. Juga bisa melalui interview. Interview dengan apa namanya sampel atau perwakilan audience langsung atau bisa dengan IC peratihannya atau pembelajarannya bisa dengan stakeholder-stakeholder yang lainnya ya yang memiliki informasi terkait audience terkait jawaban-jawaban ini. Nah kalau teman-teman lihat mungkin banyak gitu ya pertanyaannya gitu agak berat gitu agak sulit untuk didapatkan jawaban-jawabannya di perusahaan teman-teman mungkin atau kalau sebagai learning consultant dari kliennya gitu ya memang sepengetahuan saya di kita itu awareness tentang profil peserta itu masih rendah ya sepengetahuan saya mungkin semoga di perusahaan bapak ibu tidak seperti itu ya nah memang sepengetahuan saya itu paling yang sering kita bahas itu adalah general information ataupun task performance itu pun agak sulit ya general information dan task performance aja agak sulit kita dapatkan untuk sebagai bahan membuat desain pembelajaran gitu nah hanya saja disini kami mengajak untuk kita bisa bergerak membuat lenda persona gitu ya dengan data yang ada dengan data yang sudah ada semaksimal mungkin kita lengkapi datanya gitu ya untuk membuat lenda persona karena memang semakin lengkap datanya maka kita akan semakin mengenal audiens kita itu seperti apa sih semakin lengkap profil audiens kita maka dengan begitu kita juga akan semakin tahu kira-kira audiens kita itu lebih cocok lebih suai dengan pembelian seperti apa kecepatan tujuannya selanjutnya nah makanya disini semoga kita bisa perlahan gitu ya baik sebagai tim learning di dalam perusahaan maupun tim konsultan gitu ya yang berkerjasama dengan perusahaan-perusahaan bisa melengkapi data yang berasal ini agar tentang perusahaan lebih lengkap agar peribadian kita lebih sesuai dengan profil audiens selanjutnya ada pembahasan tentang setelah kasus yang akan disampaikan oleh Bu Deddy penerapan question to us ini oke silahkan Bu Deddy tadi Siska sudah menjelaskan mengenai question to us ya sekarang kita masuk ke satu contoh case tadi nah ini contohnya learner personanya Jim Bloom jadi dia suka coffee suka sweater smiling live on a boat demografiknya male 28 years nah itu yang menarik yang saya kasih warna merah adalah pain pointnya has to walk the dog frequently since he live on a boat common objection to learning banyak sekali learning content yang gak relevan atau out of date professional goalnya would like to be a communication director in the next 3-5 years nah bagaimana kita bantu kalau kita punya demografi karyawan yang tipe-tipenya seperti ini jadi Anda diminta merancang suatu program untuk kalau disini kita bilang kategorinya mungkin dia traveler atau seseorang yang bekerja di nah ini menarik kalau Anda diminta merancang program leadership training program untuk persona yang seperti Jim ini kayak apa nih jadi kita lihat saran dari Julia Hubridge jadi Jim and developing a leadership training program jadi dengan learner persona yang sudah ada apa saja yang perlu menjadi perhatian disini disarankan katanya oh mungkin kita bisa pakai podcast kenapa karena dia sambil jalan menemani anjingnya dia bisa dengerin kemudian dia mengatakan banyak konten yang gak up to date jadi mungkin harus dicari konten-konten yang singkat padat tapi research based banyak konten yang gak irrelevant berarti harus dikasih case study yang sangat kontekstual jadi penting juga diperhatikan waktu mendesain persona ini sampai ke writing yang men-develop konten jangan cuma satu misalnya satu training cuma satu persona kalau misalnya satu training ada dua sampai empat persona tergantung seberapa besar training Anda frekuensinya semakin divariasikan supaya dia meng-capture berbagai dimensi walaupun kita tidak bisa memastikan semua persona itu bisa ter-cover dengan baik jadi semoga case study ini membantu ya nah saya dengan Siska masih akan sharing satu lagi jadi supaya lengkap banget supaya teman-teman juga punya gambaran yang lebih real atau set-nya learner persona ini seperti apa nah ini satu video dari RISJ successfully developing learner persona satu jam ini menurut saya dari beberapa yang kita riset ini cukup bagus ya jadi saya mau sharing disini jadi kalau lihat dari youtubenya disini ya jadi disini dia membahas tentang kita langsung lihat ke ininya dulu ya saya langsung ke youtubenya ya menit ketujuh ya jadi karena ada satu jam lebih jadi di video ini menariknya apa dia mengajarkan tiga hal ya sharing bagaimana Anda bisa gather data and all of this of course will be incorporated into new ideas you can apply to learning and development ya jadi disini saya jelaskan bagaimana agendanya dalam youtube ini dia meng-gather data to draw insight jadi data itu kan banyak yang sifatnya masih raw banget ya supaya diolah seperti apa kemudian analisa yang digunakan untuk create persona dan kemudian use persona to make decision jadi bagus banget video ini jadi saya akan bawa rekan-rekan ke menit-menitnya yang menurut saya bagus ya kita lihat di menit 16.10 ya ini saya akan ambil intip catatan karena cukup banyak ya sorry menit 15.30 ya jadi kalau kita lihat disini dia membantu dalam predict future and unstated need saya suka banget kata-kata unstated nya ya jadi kadang-kadang kan needs itu kita selama ini kalau TNA kebanyakan kelihatan dia omong dia cerita dia jelaskan ya kita lihat dari dokumen kalau yang disini malah kita harus lihat yang unstated biasa dari emosi tone nya dan sebagainya ya mungkin ada waktu anda observasi di lapangan kelihatan banget jadi ini bagus banget penjelasan dari RISC ini ya kemudian di menit ke 30 ini karena video copyright jadi kita gak bisa lama-lama ya saya gak bisa lama-lama puter anda bisa nonton sendiri ya nanti kemudian disini juga ada anda practice writing a persona jadi disini dia ada kasih latihan ya bagus banget jadi anda diguiding step by step kemudian kita ke menit 35 ya ini saya suka banget silahkan didengar dulu ya create the best strategies so too often learning and development we get pulled into defining the e-learning requirement has to be the seat time we know from the start we need to have five videos we know from the start we need three three characters that are interwomen through with irrelevant examples we're defined into from the start what could be irrelevant information okay the course has to be this long because we need to sell it for this amount jadi ini menarik saya ada capture slide-nya sebentar ya jadi disini yang sebentar ya saya lagi cari jadi disini dia kasih contoh start with strategy sisal only if it fits the strategy jadi yang biasanya itu kita fokus biasanya di sebelah kiri kan oh ini harusnya berapa unit dan sebagainya tapi disini dengan persona ini kita bisa lebih lebih tahu ya mengamati yang gak mereka lakukan itu kenapa dan what happen why kemudian strategic pillars yang anda bisa bantu apa jadi saran saya kalau bisa anda nonton film ini lengkap bagus banget bersama tim anda ya ya kemudian ada saran-saran terakhir ya sekarang kita masuk review yang kedua review video secara singkat yang kedua dari Siska silahkan Siska kalau ini contoh kasus yang kami ambil dari website association training and development ya disini ada tiga profil orang yang akan menjadi peserta pelatihan manager disini ada kita lihat ada Chris, Elena, John kita bisa baca detailnya ya kita pekan-pekan bisa baca kalau ini contoh kasus yang kami ambil dari website association training and development disini bisa kita lihat ada tiga orang yang akan mengikuti pelatihan manager nah ini profilnya deskripsi profilnya bisa dibaca masing-masing detailnya seperti apa disini intinya ada perbedaan cara belajar seperti apa kebiasaannya kalau di rumah seperti apa bisa dilihat dan bagaimana cara memasukkannya ke dalam desain pembelajaran di website yang sama juga dijelaskan contoh matrixnya nah ini contoh matrixnya bisa dilihat kalau disini nanti kalau teman-teman dari lengkapnya ya di bawah itu ada kebawahnya itu matrixnya ada pembelajaran yang hanya didapatkan oleh Elena Dengjon ada pembelajaran yang hanya didapatkan oleh Chris dan Elena ini akan membantu banget ya untuk para learning team di dalam perusahaan mengelompokkan mana sih karyawan yang harus mendapatkan latihan yang sama gitu mana karyawan yang harus mendapatkan pembelajaran ini bagaimana cara pembelajaran yang lebih tepat gitu ya kalau kita bisa membuat learner persona itu akan memudahkan banget nah disini mungkin kalau lihat disini lebih sangat customized pembelajarannya karena kalau kita baca di website-nya mereka itu memperlihatkan matrix ini tidak hanya berdasarkan learner persona tapi juga mendasarkan karakteristik modern learner yang memang karakteristik modern learner itu salah satunya adalah membutuhkan pelatihan yang customized disesuaikan dengan profil mereka tidak hanya pelatihan yang seragam gitu ya mungkin kalau untuk riset hasil riset tentang karakteristik modern learner seperti apa itu sudah banyak sekali yang bisa kita baca nah makanya untuk kita memperdalam menguasai learner persona ini penting banget agar kita bisa memberikan pelatihan yang cocok ya untuk modern learner gitu untuk trend ke depannya gitu itu mungkin untuk metode auto step tahapannya selanjutnya tentang clinical factors ini akan dijelaskan oleh Bu Debi silahkan Bu Debi ya tadi kita sudah menyimat bersama ya review video dari Bu Debi video yang pertama sekarang kita akan review video yang kedua yaitu video learning persona for instructional design nah dalam video ini video cukup lengkap pembahasan tentang learning personanya dan disampaikan dari dua orang gitu ya jadi ada masing-masing orang ini menyampaikan perspektifnya masing-masing gitu coba kita lihat langsung ya videonya saya akan singkat saja membahas videonya nanti lengkapnya bisa dilihat di YouTube nah disini di dalam video ini nah ini ini adalah apa ini adalah basic cloud map kalau dia menyebutkan basic cloud map untuk kita membuat learn up zona dia harus tahu informasi ini gitu untuk apa namanya membuat learn up zona untuk kita lebih mengenali audiens kita nah disini juga memperlihatkan contoh-contoh profil dari apa namanya dari learn up zona nya jadi ini tuh bukan profil orangnya beneran gitu ya tapi ini namanya nama nama learn up zona nya bisa dilihat nanti bisa dibaca disini juga memperlihatkan ada poin apa aja sih yang harus ditanyakan gitu ya sama kayak yang tadi kita bahas sebelumnya di slide-slide semuanya dan disini juga di awal nah ini disini juga komaterai kedua membahas tentang pengertian dari Cooper gitu ya yang menarik bagi saya disini ada kalimat bahwa a persona is usually generative to help designer understand describe focus and clarify user goals and behavior patterns memang kadang ya kalau kita melakukan TNA atau melancang pembelajaran itu agak bingung gitu ya sebetulnya ini tuh tujuan dari pembelajaran ini apa sih sebetulnya harapan dari user itu apa itu tujuan dari user itu apa dengan kita membuat warna persona itu akan kita akan lebih mudah memahami apa namanya tujuan dan fokus dari pembelajaran yang akan diselenggarakan gitu dan disini juga di akhir juga di semacam resumenya gitu ya nah resumenya dari pembalasan pembelajaran kedua kalau lalu lalu harus base on reset made up karakter jadi bukan karakter sesungguhnya ya tapi kita memang membuat karakter hasil analisis profile baru yang mewakili audiens nah ketika have goals to achieve ini tidak sekedar informasi yang kita kumpulkan tapi memang itu ada tujuannya yang sejalan dengan pembelajaran nah yang keempat itu take time ya emang kalau learner-person ini membutuhkan waktu yang lama gitu ya karena ada banyak informasi yang harus kita kumpulkan tapi ini bisa banget kita cicil kita biasakan untuk menambah informasi buat perfil peserta nanti mungkin setelah kumpul banyak informasi itu akan lebih cepat untuk kita memahaminya gitu itu untuk review video kedua ini video ini saya sarankan juga untuk ditonton karena memang cukup lengkap untuk kita memahami learner-persona itu seperti apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih